Hai kembali lagi di sahabat petualang kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hewan reptil iguana nah iguana adalah marga kadal yang hidup di daerah tropis Amerika Tengah Amerika Selatan dan Kepulauan Karabia nih teman-teman iguana terdiri dari dua spesies yaitu iguana hijau yaitu iguana iguana dan juga ada iguana antiles kecil artiles kecil yaitu iguana delicatissima nah iguana adalah hewan herbipora ya teman-teman dia memakan seperti buah-buahan sayuran dan produk tumbuhan tertentu seperti kacang hijau sayuran seperti labu dan wortel ada juga ketela baubak hijau selada dan pisang kadang juga mereka memakan buah beri nah sebagai asupan nutrisi mereka juga memakan serangga nih teman-teman jadi bukan sayuran semua nah panjang tubuhnya bisa mencapai 1,5 meter hingga 1,8 meter nih teman-teman ciri khas iguana adalah memiliki jambua seperti ayam ya serta deretan sisik membentuk duri besar di tubuh bagian atas nah warna iguana juga bervariasi nih teman-teman mulai dari hijau terang hijau kecoklatan hijau lumut hijau kekuningan atau keabu-abuan dan juga coklat karamel dan bagian ekornya belang kehitam-hitaman nih teman-teman nah yang kali ini saya pegang ini adalah jenis iguana antiles kecil ya yaitu iguana iguana nah ini berwarna hijau terang nih teman-teman iguana merupakan hewan opipar atau bertelur nah dalam sekali bertelur iguana hijau betina dapat menghasilkan telur dengan jumlah 20 hingga 70 ekor nih teman-teman dan membutuhkan waktu inkubasi selama 10 hingga 15 minggu apabila suhu di sekitar tergolong panas nih teman-teman nah dalam satu kali pengeraman oke mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan iguana selamat menikmati